Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih terus menyaksikan Teman-teman semua Kali ini admin akan share ke teman-teman semua Perawatan tanaman timun Dan juga bisa mengikuti panduan ini Selain tanaman timun Nah dalam perawatan timun Ini usia 34 hari setelah tanam Kita perlu Rapikan ya Sulur-sulur tanaman timun Untuk yang mengganggu Jalannya kita Perawatan ya jalan perawatan Kita rapikan ya Untuk langkah pertama Dalam perawatan tanaman timun Usia 34 hari setelah tanam Karena biasanya Sulur-sulur air ini Kemana aja dia ya Namanya juga dia Juga makhluk hidup Dia bergerak Bernapas ya teman-teman Jadi kita perlu rapikan ya teman-teman Ini hanya Bagi orang-orang yang mau rajin aja ya Karena sayang ya Disitu kan ada buahnya teman-teman ya Kalau misalkan kita rapikan seperti ini Jadi mereka tidak terganggu Dan pentilnya Atau buahnya Akan Jadi insya Allah ya teman-teman Kalau Kita rapikan Nah teman-teman semua Pada hari ini Admin akan share ke teman-teman semua Akan berbagi Selain dalam Merapikan sulur-sulur Seperti ini ya Ada tips-tips Dari Maman Ada J Channel Dan ini Berkat Pengalaman Beberapa waktu lalu Admin menanam Timun ya teman-teman Dan bukan berarti Disini admin menggurui Ya teman-teman ya Hanya berbagi pengalaman Dalam merawat tanaman timun Terutama untuk pentil ya teman-teman Pentil ini Perlu kita Waspadai Karena Biasanya ya Pentil itu Banyak yang menguningnya Seperti yang kita lihat ya teman-teman Ini dari bagian atas Terlihat sih Baik-baik saja ya teman-teman Baik-baik saja Walaupun ini Diguyur hujan Dari jam 10 malam Teman-teman ya Sampai pagi Ini hujan ya Alhamdulillah Tapi ya ada yang selamat ya teman-teman Nah tapi kita cek ke bagian bawah Teman-teman ya Nah ini masih agak selamat Nah tapi untuk yang ini teman-teman ya Ini Bisa kita perhatikan teman-teman ya Bagian Pangkal Dekat Tangkainya itu ya Tangkal buah Terlihat seperti Mau menguning Nah ini bisa Berhasil Juga bisa tidak ya Karena tidak seperti yang di bagian atas ya teman-teman Kalau untuk bagian atas Sudah Jadi ya Itu sekitar 90% Harapan jadinya itu Sudah Bisa kita harapkan Nah Misalkan pada kasus yang seperti ini teman-teman Untuk kasus yang seperti ini Juga ini bisa disebut juga Akan gagal ya teman-teman Karena Berbeda dengan yang di atasnya Yang di atasnya bagus Nah Kalau yang seperti ini Ini gatot teman-teman ya Kalau yang sudah seperti ini Ini gagal total Karena sudah rontok ya teman-teman Nah Pengertian bunga rontok Pada teman timun ya Kalau untuk rontok-rontok yang seperti ini Ini bukan rontok bunga ya teman-teman Karena ini adalah bunga jantan ya Nah Seperti ini misalnya Ini bukan berarti rontok bunga ya Karena ini adalah bunga jantan Nah Bagaimana caranya Supaya tidak rontok Yuk Saksikan penyebabnya teman-teman ya Salah satu penyebab dari pentil menguning Itu kurangnya penyerbukan ya teman-teman Nah selain kurangnya penyerbukan juga Kurangnya sirkulasi udara teman-teman Nah Dianjurkan untuk menghindari hal seperti ini Misalkan kurang hewan penyerbuk ya Jangan dispray pagi hari Nah ini saran dari petani timun ya teman-teman Satu Untuk menghindari ini Jangan dispray pagi hari Karena kalau dispray pagi hari Hewan penyerbuk ini akan ikut mati teman-teman ya Nah untuk selanjutnya teman-teman ya Penyebab dari pentil kuning Ini terlalu rapat jarak tanam teman-teman ya Nah Karena kalau jarak tanam ini terlalu rapat teman-teman ya Ini nutrisi akan berebut mereka ya Nutrisi akan berebut dan juga sirkulasi udaranya juga kurang Nah Jadi tanaman ini adalah contoh yang kurang bagus Untuk ditiru ya teman-teman Tapi karena ini lokasinya sedikit Jadi admin paksakan saja ini tanaman nih Yang penting Nutrisi saja kita cukupkan Baik itu kalsium ataupun kalium Nah ini seharusnya tidak ada di sini ya Seharusnya Dari sini ke ujung sana saja Nah untuk yang Apalagi yang seperti ini Ini tidak boleh ya teman-teman Ya Untuk jarak tanam itu seharusnya 80 cm ya teman-teman Nah untuk pasokan air juga ini mempengaruhi teman-teman ya Kalau terlalu banyak air Walaupun timun itu butuh air Tetap ya Kalau kebanyakan air Pentil itu akan menguning ya teman-teman Nah Untuk selanjutnya Penyebab yang umum adalah curah hujan tinggi teman-teman Curah hujan tinggi ini Selain tanah asam juga Jamur Bakteri juga mudah berkembang Nah ini yang harus kita hindari Teman-teman ya Oke teman-teman Untuk tipsnya Karena di sini penonton Maman ADJ channel Bukan hanya petani organik Jadi Jangan dianaktirikan juga Untuk petani kimia ya teman-teman Atau yang semi organik Nah Untuk petani teman-teman Petani yang luas Sekala luas ya teman-teman Tentunya menggunakan pupuk kimia Nah ini adalah Bekas-bekas api dulu ya Menggunakan pupuk kimia ya teman-teman Baik itu NPK KNO putih ya NPK grower Ataupun Kalsium Nah ini NPK nya Armin dulu menggunakan ini ya NPK 16 Nah Untuk tipsnya teman-teman ya Dari Berbagai pupuk kimia ini Kita hanya gunakan Untuk ke bawah Kita hanya gunakan NPK grower Dengan NPK 16 Tapi Bukan berarti harus pakai NPK grower ya merknya Bisa juga dengan NPK booster Nah dan juga Kalsium Teman-teman ya Ini untuk Yang bawah ya Yang ke Dikocor Artinya ya Nah selanjutnya Kita juga butuh Kalium tinggi teman-teman ya Untuk kalium tinggi Ini ada yang Ini Ada yang kristal Dan juga ada yang Pril ya teman-teman Nah Ini Pupuk KNO Kalium nitrat kristal ini Ini untuk Dispray ya teman-teman Nah kalau untuk KNO yang Pril ya KNO putih yang Pril Itu untuk Dikocor ya teman-teman Nah Dari Pupuk-pupuk Kimia ini Sebaiknya ya Untuk Uria Ya teman-teman Untuk menghindari Kerontokan bunga Atau Menguningnya bunga Ini hindari dulu Ya Satu hindari dulu Uria ya teman-teman Itu Kalau untuk di Musim hujan Nah Sekarang Kita untuk Kocornya ya teman-teman Untuk kocor Kita juga butuh Kalsium Dan juga ini NPK grower Yang mana NPK grower ini Nitrogennya 15 Pospatnya 9 Dan Kaliumnya 20 Nah Teman-teman ya Teman-teman Siapkan ember 10 liter air Ya teman-teman Nah untuk Dosisnya Untuk NPK grower ini Teman-teman Kalau sudah Usia 34 hari Itu gunakan 4 sendok Teman-teman ya Per ember 10 liter air Nah untuk NPK 16 nya Teman-teman Gunakan 7 sendok Sampai 8 sendok Ya teman-teman Untuk Tanaman mentimun Kalau sudah Usia 34 hari Setelah tanam Artinya sudah Benar-benar Mau Kegeneratif Ya teman-teman Untuk memperbesar buah Dan Menguatkan batang Nah Teman-teman Rolling 3 hari sekali Dengan kalsium Ya teman-teman Dan juga dengan Kalium tentunya Artinya Setiap pengocoran Ya teman-teman Yang tadi itu Ya NPK dengan Itu tadi NPK booster Lalu teman-teman Rolling dengan Kalsium ini Kalsium plus boron Nah kalau untuk Merknya tidak harus Ini ya teman-teman Artinya Dalam 3 hari sekali itu Teman-teman harus Kocor Di rolling Antara Ini ya teman-teman Kalsium Dengan Kalium Yang untuk Kocornya Ya teman-teman Dan juga untuk Spray nya juga Teman-teman Rolling ya teman-teman Rolling spray Kalsium Dan juga Rolling spray Kalium Dalam 3 hari Sekali Ya teman-teman Untuk Petani kimia Nah sekarang untuk Petani organik Teman-teman Petani organik Senjatanya ini Salah satunya Cangkang telur Teman-teman ya Nah kalau tidak Nah kalau tidak ada Cangkang telur Yang gratisnya itu Abu Juga ada Abu juga Pengganti Kalsium Ya teman-teman Seperti Merk pabrikan Tapi Ini gratis Teman-teman ya Ini bisa kita rendam Atau kalau misalkan Tidak ada Cangkang telur Atau tidak ada Abu Teman-teman gunakan Kapur Kapur Atau Ini yang gratisnya Ini adalah Ampas Carbit Teman-teman Nah Ampas Carbit ini Selain kalsium Juga ada Kalium Teman-teman Pada ampas Carbit ini Jadi cocok sekali Kalau teman-teman Mau hemat Rendam Ini Carbit Di Wadah seperti ini Teman-teman Isi dengan air Kalau misalkan Teman-teman Pengen cepat Larut semua Usahakan Kapurnya itu Atau Carbitnya itu Disangrai dulu Ya teman-teman Supaya Larut Mudah larut Nah teman-teman Rendam Tiga hari Sekali Tiga hari Ya di dalam Wadah ini Lalu teman-teman Ambil Satu gelas Ya Lalu teman-teman Masukkan ke ember Sepuluh liter air Lalu teman-teman Kocorkan Per pohon Satu gelas Nah dari Rendaman tadi Atau ya teman-teman Bisa juga Teman-teman Kalau pengen gratis Dan murah banget Teman-teman Langsung saja Boleh ya teman-teman Teman-teman Rendam Maksudnya Nggak harus direndam Lama gitu ya Teman-teman ya Teman-teman Ambil tiga genggam Ya abu Dimasukkan ke dalam Ember Ya teman-teman Untuk langsung Kita kocorkan Juga tidak masalah Ya teman-teman Dikocorkan langsung Juga tidak masalah Ya teman-teman Ingat ya Kalau untuk yang Bupuk abu ini Karena abu ini Sudah Hasil dari Pembakaran ya teman-teman Nah Ini Untuk petani organik Ya teman-teman Ini Seperti wajib lah ya Kalau menurut admin Terutama untuk musim hujan Ya teman-teman Ini triko ini wajib ya Triko cair ini Baik itu Triko parat Atau triko cair Nah Dalam perendamannya ini Bisa teman-teman Campur ya Dengan triko cair Atau dengan nitrobakter Admin akan praktekan Ini adalah rendaman abu Ya teman-teman Lalu admin campur dengan Nitrobakter Satu gelas Ya teman-teman Nah Ini adalah Perpaduan yang bagus Ya teman-teman Dari Pupuk kalsium Kalium juga tentu ada Pada rendaman abu Lalu kita campur dengan Nitrobakter Satu gelas Dan triko cair Satu gelas Ya Jadi ini Sudah Menjadi pupuk Pengaman dari tanaman kita Ya Pengaman dari bakteri Dari jamur Ya teman-teman Dan ini Harus dilakukan Untuk Semua petani Ya teman-teman Baik itu petani terong Petani apapun Ya teman-teman Nah Teman-teman semua Juga nanti teman-teman rolling Ya teman-teman Dengan pupuk kalsium Nah Kalau untuk petani organik Contohnya Ini ya teman-teman Dari kulit pisang Dan buah-buahan Ya Untuk pupuk kalsium Nah Selain dikocor Dispray juga bisa Jangan lupa teman-teman Ya gunakan saringan Untuk dispray Gunakan satu gelas ya Dari pupuk pembuahan Nah jadi Spraynya juga tadi Ya dari kalsium Tiga hari sekali Spray gitu ya Terus kalium juga Tiga hari sekali Spray gitu ya Jadi Tetap satu gelas Satu gelas Masing-masing ya Per tiap Spray teman-teman Dari Seminggu Dua kali ya teman-teman Nah Untuk pengisidannya teman-teman Kalau misalkan teman-teman Pengen yang murah Bisa teman-teman Gunakan Laim sulpur Atau jadam sulpur Nah ini contoh Bekas laim sulpur Maman ada jacenal Beberapa waktu yang lalu Ya teman-teman Dulunya merah ini ya teman-teman Nah Ini juga bisa ya Menjadi solusi Ini untuk rollingan teman-teman ya Ini terbuat dari kabel Dan citron Dan juga air aki Ya tutorialnya ada di deskripsi Nanti insya Allah Nanti admin cantumkan Untuk membuat Pengisida Dari tembaga Atau kabel tembaga Ya teman-teman Supaya Tanaman Kita aman ya teman-teman Ini bisa Tiga hari sekali juga Ya di rolling Atau kalau untuk yang Ini kan tunggal ya Kalau untuk ini Kalau untuk Pengisida tembaga Tunggal Tidak boleh dicampur Tapi kalau untuk Pengisida Bisa Pengisida yang dari Itu tadi Yang dari Triko Ataupun dari Bakteri asam laktat Ini bisa dicampur Dengan Bubuk kimia Ya teman-teman Nah Kalau teman-teman Pengguna Organik tulen Ini Triko cair Bakteri asam laktat Ini harus Ada terus ya Itu bisa dicampur Dengan pupuk kalium Bisa dicampur Dengan pupuk kalsium Dalam Pengaplikasian Nah untuk Insek Teman-teman ya Admin sarankan Untuk insek ini Usahakan sore hari Tadi itu ya Jadi kalau pagi hari Ya Hewan penyerbuk Akan juga ikut terganggu Kalau kita Nyeprei insek Pagi hari Nah Untuk Persendap ini Bisa dicampur dengan Kalsium Dengan kalium Juga bisa ya teman-teman Untuk pestisi dan abati Kecuali kalau untuk Pengguna kimia Ya jangan ya Kalau untuk Insek Insek saja Insek maksudnya Insek dari pabrikan ya Seperti abamectin Metomil Ya Dan lain-lain ya Itu Jangan dicampur Kalau untuk Pengguna kimia Jadi kalau Untuk insek Insek saja Spray sore hari Ya teman-teman Usahakan sore hari Nah ini untuk Pengguna Organik Dan untuk pengguna Petani Medit ya Petani yang Kreatif ya Pengen Ada pupuk Juga ada Gitu ya Punggisida ada Insek ada Nah cukup rendam Abu saja Teman-teman Di dalam abu ini Bisa teman-teman Campurkan dengan Garam Satu Genggam Atau satu sendok Dalam Air Tiga liter ini Contohnya Nah lalu teman-teman Bisa Sepraikan Satu gelas Dari Ini ya teman-teman Atau dikocor Juga bisa Untuk pencegahan Nah kalau untuk Sepraikan Dari rendaman ini Ini direndam Abu ini Selama tiga hari Lalu teman-teman Ambil Satu gelas Lalu disepraikan Nah kalau untuk Dikocor Seperti ini Contohnya ya Untuk Dilakukan pengocoran Nah teman-teman Itulah tips Dari Maman Adaja channel Untuk menghindari Pentil kuning Pada tanaman timun Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.